Ah, kayak luar biasa, tapi yang aku perankan itu adalah Bahagia sampai sesudah kelar syuting itu adalah Proses bertemu dengan semua manusia yang terlibat dalam proyek ini Every single day Itu aku cintai dan aku senangi Aku bersyukur banget bisa jadi bagian dari judul ini Dan gak menomor sekiankan harapan supaya ini tetap sukses dan disukai banyak orang tentunya Tapi aku bersyukur banget bisa terlibat dalam sesuatu yang aku bangga Aku senang menjadi satu di antara sekian banyak orang yang aku bisa belajar banyak dari mereka semua Mengingatkan aku untuk selalu menghargai karakter yang baru diberikan kepada aku Cerita yang baru diberikan kepada aku Karena dari titik cara pandang yang menghargai sesuatu yang baru datang dalam hidup kita Disitu kita bisa memberikan yang terbaik pada saat itu yang kita bisa berikan Jadinya 21 kilo sekarang Pas syuting Setahun Setahun Itu jadi stok di kulkas kayaknya jadinya obat-obat Udah gak ada apa-apa lagi di kulkas Karena kan kita kalau di rumah ngeliat ada makanan di meja makan Cemilan coklat, selai-selai coklat Itu kan kita ambil-ambilin tuh Jadi kuncinya salah satunya adalah Apa yang ada di dapur pasti akan kita ambil Jadi semua yang enak-enak gak ada aku adain di rumah gitu Salah satunya Jadi tawar aja itu kosong sementara ini ya Dapur kosong gak? Enggak, udah-udah Tapi apa olah hidup sehat juga? Work out atau gimana? Iya olahraga, puasa intermittent Itu yang aku jalanin dan itu yang paling membantu sih selama setahun konsisten gitu Ah, kayak luar biasa Yang aku perankan itu adalah sebuah karakter yang tidak Awalnya ya ketika aku baca tuh Jadududur gitu kan Yang dia alamin tuh bertubi-tubi dan roller coaster banget gitu Sampai itu aku ngerasa Wah ini gak masuk ke realita aku Gak masuk ke akal aku Gimana mungkin gue bisa peranin jadi anak Kalau apa yang dia alamin aku gak tau rasanya gimana Hanya sekedar kayak Oh gue baca cerita buku, ini cerita novel Atau nonton sesuatu yang dialami orang lain Aku menyaksikan dari luar gitu, bener-bener seperti itu Aku gak pernah ngalamin, aku gak pernah mencicipi Apa yang Ana rasakan gitu Dalam hidupnya selama cerita ini Nah aku akhirnya melakukan Riset, 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 nanya-nanya ke orang-orang Sampai ketemu Dengan seorang wanita yang sudah punya Anak tiga, dan dia mengalami Hal yang persis Sama Ana alamin Udah di A, abis itu di B Abis itu di C-in, abis itu di D-in Jadi hampir ya 90% lah Dia mengalami apa yang Ana rasakan Jadi aku bertanya sama beliau Rasanya gimana sih Udah diginiin, terus Orangnya ngotot lagi merasa paling benar Terus aku mesti, gimana tuh Apa namanya Kegamangannya, goncangnya Jadi itu yang paling berat sih Dari tantangan buatku Dari jangan salahkan aku selingkuh Oke